adek bombak geli banget ular juga ikut cantik tunggu tunggu ini bukannya pelawak ini siapa namanya tunggu tunggu lupa gue jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy take it oke cuy bagaimana kabar korang hari ini bagaimana kabar kalian semua cuy saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy seperti biasa selalu saya cakap jangan lupa jaga kesehatan cuy kalau ditengok-tengok ini saya kayak ini ya apa namanya adek putra gitu ya kris 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 bercanda cuy ya gak tau ini cara pasang tanjak saya ini udah benar atau gimana sih ini kebetulan saya belinya ini kemarin dimana ya saya beli yang murah aja cuy ya kayaknya di ini ya kalau bukan di kucing gak benar gak di sarawak kayaknya cuy ini saya belinya ini cuy ya lumayan lah ya untuk kenang-kenangan biasanya saya selalu simpan ini cuy ya saya selalu simpan di belakang situ dan hari ini spesial banget saya menggunakan ini karena kita ada di hari kemerdekaan malaysia yang ke-66 cuy ya kalau saya ada salah kata tolong dibenarkan cuy ya di kolom komentar cuy oke kali ini mungkin sudah banyak ya sudah banyak teman-teman saya yang sesama youtuber mereaksi malaysia itu mereaksi hal yang sama seperti saya ini cuy mungkin saya agak terlambat cuy tak jadi masalah sebab ya video originalnya ini susah untuk kita dapat gitu ya saya cari-cari gitu kan susah banget ditemukan gitu cuy dan akhirnya ada juga teman kita yang memberikan linknya saya bertanya dan akhirnya diberikan linknya dan durasinya ternyata panjang banget cuy dan sebelum kita lanjut saya mengucapkan selamat buat sahabat kerabat teman gitu ya saudara yang ada di malaysia selamat hari kemerdekaan malaysia yang ke-66 cuy kita mereaksi yang memang sudah jadi kewajiban kita di setiap tahunnya cuy apakah ada perubahan dari segi penyelenggaraannya gitu cuy itu sih yang menarik ya menurut saya cuy oke tambah berlama-lama lagi cuy karena durasinya panjang banget ya langsung aja kita lihat videonya cuy oke adiputra oke videonya udah siap dan seperti tunggu dulu cuy oke videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy tiga dua satu oh perdana mudri ini tunggu-tunggu cuy ini mobil apa ya merek apa ini cuy mohon maaf ya saya tuh kepo banget kalau soal-soal kendaraan gitu ya jadi ini agak baru sih ya kalau di Indonesia mungkin saya sudah tahu semua gitu ya merek-merek mobilnya itu merek-merek kereta ini merek apa ini cuy di pentas diraja diberikan sorakkan yang kemuruh dan juga sorakkan yang gempita oleh rakyat Malaysia dengan perdana mudri yang amat berhormat perdana mudri dan yang amat berbahagia datuk seri dokter wan Azizah wan Ismail perdana mudri sama mereknya yang di belakang itu jenama mobil kereta yang di belakang yang di depan cuy cakep banget lampunya lampunya cuy gila keren cukup meriah dan luar biasa luar biasa luar biasa tahun ini maka semangat luar biasa ini kita akan terjemahkan masih lagi awal untuk kita melihat apa yang tunggu tunggu satu pertanyaan cuy ini diadakan dimana ini cuy diadakan dimana ini kan biasanya itu pindah-pindah kan luar biasa untuk tahun ini masih lagi berbaki beberapa jam lagi untuk kita kebutikan dan kita kelolakan pengajuran pebarisan dan perarakan dari kebangsaan yang mak berhormat Perdana Menteri sudah pun tiba di pentas diuraja diiringi oleh tetamu-tetamu kenamaan dan seterusnya seusai ketibaan beliau akan dipersembahkan dengan hormat Perdana hormat Perdana ini bukan di daftaran Merdeka wah ini ini yang saya suka coba lihat kostum yang digunakan melayu banget melayu banget ada peci apa namanya apa istilahnya saya lupa jadi kayak baju raya juga kayak di Brunei hampir sama kostumnya malaysia 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 Kostum merah-merah, cuy Keren, apa? Kostumnya, cuy Oh Pasukan pengiring diraja Pertuan Agong Malaysia Madani Lebih daripada Malaysia Madani Slogan Ia adalah Laungan keyakinan Dan pernyataan bahawa Malaysia Mampu mencapai Apa jua impian Dalam Semua bidang Wah Dan ketika ini Cuman ini yang gue pertanyain, cuy Ini dimana sih kok Ini baru lihat Sejalan Lebar banget Seperti ini, cuy Atau saya yang belum pernah kesini Atau gimana sih Lebar banget Jalannya ini, cuy Ini Kenderaan pengiring diraja Mendahului kenderaan Rasmi Yang membawa ke bawah Duliang Mahamulia Sri Paduka Baginda Yang di Putuan Agong Wah Ini dia Raja Juga didahului Oleh pengiring Bermotosikal Dari polis Di Raja Malaysia Sumpah Merinding Gue lihat-lihat Yang kayak gini Gak tau Kelihatan-kelihatan Seperti ini Itu merinding aja Gitu ya Kapan Kita juga bisa Diring seperti ini, cuy Wah Keretanya Beda lagi, cuy Sri Paduka Baginda Yang di Putuan Agong Sri Paduka Baginda Yang di Putuan Agong Bakal melengkapi Komponen pertama Acara pada pagi ini Yaitu Ketibaan Rasmi Pembesar Negara Ya Ke bawah Duliang Mahamulia Sri Paduka Baginda Yang di Putuan Agong Ini Ini Untuk mendebatkan Tempat ini tuh Kita harus Disini dua hari kah Atau gimana gitu ya Apalagi duduk di depan itu Dan dalam tempoh Lima tahun Pemerintahan Baginda Sudah pasti Pelbagai cabaran Dan halangan Terutamanya Apabila Negara pada depan Pandemi COVID-19 Maka tahun 2014 Ada layar gitu ya Jadi Kelihatan Keretanya Itu yang di tengah nih Yang ini Lampungnya tuh sipit banget Comelnya Cakep banget Yang saking baju askar ya Dan juga untuk terus bersama rakyat Sebelum kembali ke negeri Pahang Dan sebelum kembali Pertahta Di singgah sana Negeri Pahang Maka Keberangkatan Ke bawah Duliang Mahamulia Sri Paduka Baginda Yang di Putuan Agong Dan Ke bawah Duliang Mahamulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Disini Dengan Puan Nafir Terima kasih Terima kasih Oh gitu keretanya Kereta apa ini Terima kasih Keren Ah ketiba Ini jalannya luas banget Ini cik Atau mungkin Pada masa itu Waktu kita kesana itu Memang ramai gitu Ramai kendaraan Ini kan Bu ini Kereta yang di Ini Keren banget Sumpah Kereta apa ini Gak tau akhir-akhir ini Saya tertarik banget Dengan Apa namanya Yang Hal-hal seperti ini Kereta Seperti itu Suka gitu Pintunya Ternyata Beda ya Wah Raja Permaisuri Selesai keberangkatan Kebawah Duliak Mahamulia Suri Padukah Baginda Yang Debutan Agong Dan Raja Permaisuri Agong Ke Pentas Diraja Seterusnya Kawalan Kehormatan Utama Akan Mempersembahkan Hormat Diraja Hormat Diraja Tadi itu Hormat Ini ya Beda-beda juga Hormatnya dia Hormat Diraja Hormat Nah ini Tempatnya juga Khusus Hormat Diraja Peligaraku Oke Hormat Diraja Hormat Diraja Berimbawa banget ya Raja Pasti korang merinding Cuy Karena saya merinding Gitu ya Gak tahu Merinding aja Kalau denger-dengar Suara-suara Tata 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 Ada Hayley Tadi Tata Tata keren senjata nya ini warna silver cuy itu M16 kah? iya M16 itu cuy iya bukan saya pikir tadi M16 ini lagu negara ku yang lagu negara ku oh askara yang menangnya cuy serentak dengan itu terbang dintas 5 buah helikopter iya kelihatan dari helikopter ini cuy bagi memeriksa kawalan kehormatan beribang memang bangga sih ini bisa berhadapan dengan raja ini seri berga baginda tuanku menzahirkan perkenaan baginda untuk memeriksa kawalan kehormatan dan pemeriksaan oleh baginda tuanku dirimi oleh ketua kawalan kehormatan dan pemeriksaan berikat berikutnya berikutnya selamat menikmati yang beda ya itu perwakilan dari polis dengan tentera yang di depan ni sebenarnya yang kita tunggu-tunggu banget ya baik usai pemeriksaan kawalan kormatan oleh modulia mahamulia seri paduka baginda yang diputuan agung kawalan kormatan utama dari jatilan pertama regimen askar melayu diraja batalium batalium dan seluruhan pengunjung-pengunjung yang hadir untuk meneruskan kepadisan dan perarahkan sambutan hari kebangsaan 2023 oke perarahkan ni luar kawalan kormatan utama kawalan kormatan utama ini seperti yang disebutkan terdiri daripada empat pegawai seratus keanggota lain-lain pangkat daripada batalium pertama regimen askar melayu diraja yang berpangkalan di kem perdana sungai besi dan batalium pertama regimen askar melayu diraja ini cukup sinonim dengan istiadat istiadat dan atur cara istiadat yang melibatkan kebawah dulia mahamulia добрika baginda menadu dalam acara loas gengaraan dan acara acara yang dibatkan umum yang di syuripada tubihada dam kun puas perubatan dan How capitan cathars LD movement takdaten Syuripada dungas llami itu merinding kayak apa ya benar-benar 這 meng ah dalam p posisi kawalan kehormatan utama oh singkat banget tadi cuy ya oke langsung kita lihat video yang kedua kontinen 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 apa nih kontinen ini yang pertama kah tuh atau ini sudah terpotong kah ini sudah hadir ni cuy atau ini sudah di ini sudah dipotong kah jadi langsung kesini proyek penyelamat malaysia bomba pancaragam kalau bomba pasti bersorak-sorak mengapakah hadirin yang berada di sini memberikan sorakan yang luar biasa kepada jabatan bomba dan penyelamat belakang orang-orang yang berjasa ini cuy selalu ada untuk masyarakat bencana alam apapun itu betul dia yang paling di depan ini anjingnya takut motornya bukan kaleng-kaleng juga ya motornya nih motornya nih motor sikalnya akak bomba abang bomba akak bomba ini viral di tahun lalu sih ada budak-budak comel udah ngantung dia anak-anak kecil budak-budak jambatan bomba dan penyelamat lengkap juga ya peralatan bomba cuy dengan ciri khas warna merah merah kuning ini dia abang bomba abang bomba ini dia wajah-wajah mereka adek bomba gue geli banget lihat itu astaga ular juga ikut yang tu gue takut banget dengan ular cuy gemik setiap anggota bomba dan penyelamat sebenarnya perlu menanggung beban dari sekurang-kurangnya 5 kg hingga 30 kg di badan mereka dan bergantung kepada material pakaian seragam dan juga kelekatan yang didatangkan dengan pakaian seragam berkenaan oleh sebab itulah anggota bomba menjadi menjim menjim kepercayaan rakyat dan masyarakat kepada jabatan bomba dan penyelamat Malaysia cukup tegur sudah kita jangkakan Hazel sorakan-sorakan kemeriahan ini akan didengari apabila jabatan bomba dan penyelamat Malaysia berada di pebarisan dan peradakan ini Hazel cantik tunggu-tunggu ini bukannya pelawak ini siapa namanya tunggu-tunggu lupa gue yang gagap itu yang gagap oh itu selebriti ini semuanya selebriti tapi dia masuk di barisan bomba asik nah ini bomba yang asli dikasih jempol ini apalagi maaf ya tadi itu terpotong-potong tadi selesai upacara dan yang di awal itu bomba memang ini sudah part-partnya mungkin ya bomba dulu baru polis ini polis ini polis diraja kalau tidak salah ini ada judulnya polis oh ini bagus sudah dikonsep di beda-beda polisi oh berarti lengkap ini sudah dipisah-pisah memang ya polis wih bawa kuda berkuda berkuda buat jerung kalinya di teks berkuda akan diketuai oleh yang dihormati Respektor General pulis Tan Sri Razali de Mohusin ketepas tahun sedem satu kebanggaan kepada warga pindahan di atas kesudian pucuk-pindahan tertinggi turun padang bersama-sama dalam menjayakan acara pembahasan hari ini dalam periarkan ini sebanyak 30 ekor kuda terlibat dalam pembarisan besh lumayan banyak juga kudanya polis ketahuan ya baju polis Malaysia itu warna hitam identik warna hitam dengan pernah pernik itu silver ultigen polis diraja polis diraja ASP Mesmoro bin Edward dan drum major Sajid Ali Akbar bin Abdul Qaim dengan kekuatan seramai 85 pegawai polis seratus seratus yang mengibarkan bendera Jalul Gemilang dan Sang Sakabiru ini Sangar kalau sudah berbau hitam itu saya jempol sangat kelihatannya itu seperti garang dia yang terlibat di dalam detachment pakaian kerja yang dipimpin oleh supertenan Mombak Rizwan bin Juragan ini pemimpinnya melibatkan seramai 303 orang pengawai kanan dan peguai rendah terdiri daripada pakaian kerja meliputi tugas amu unit polis pelancong musih pertumbuhan bangsa bangsa bersatu dan jabatan siasatan dan penguasaan trafik ini wajib 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 yaitu pancar agam konfi cenggedah yang diketuai oleh ASP gila bil jainal abidin dengan dibantu en pam mecha saj memperapana amada tienden kegini ya kekuatan kagotan 51 menjusul kagotan pengetas padalah detest mempakaian operasi yang digunakan oleh pegawai polis semasa menjalankan tugas dan patro esial dengan kekuatan seramai 545 orang pegawai dan oh anunya dulu tentera tenteranya baru kendaraan mungkin dibagi-bagi ya itu dia senjatanya senjata apa tadi menengar ini anjing pelacangnya udah capek dia oh ini untuk motorisnya yang awalnya itu motor ya nah ini ini selalu petroli wah ini gua suka yang berbau kendaraan sih motor terus ini pemburu itu bengdiri wuhu wush proton Mitsubishi tapi namanya saya gak tahu saya tahu namanya saja wah proton oh oke kalau ini belahnya pak jiro kan oh Honda 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 ini Hilux kah Hilux ini ya Hilux itu ini dia kayak ini ingat ini film apa Air Force apa filmnya si Anu itu yang baru itu Apple apa si ini Zizan Oh Nissan kalau Nissan saya gak tahu itu model-modelnya ini khusus ini ada yang mobil hitam kemarin itu yang saya lihat di tahun lalu itu itu cakep banget bagi digunakan untuk tujuan menyuraikan perimpunan haram dan rusuhan serta bantuan bantuan penugasan lain oke cuy untuk ini saya bagi dua cuy karena durasinya ternyata panjang banget kontinjen angkatan tentara itu durasinya 31 disini cuy ya jadi video ini saya akan bagi dua ini video yang pertama ya kita jadikan part yang pertama dan nantinya kalau bisa saya edit semua nanti saya upload dalam satu hari dua gitu cuy ya kalau bisa gitu cuy ya oke untuk video yang pertama ini cuma bomba dengan polis gitu tapi kayaknya polis ini polis diraja ini banyak yang terpotong gitu ya saya belum melihat video kemarin waktu tahun lalu saya reaksi itu saya belum melihat mobil yang gagah itu yang warna hitam itu contoh di video tahun lalu saya buat seperti itu cuy saya belum lihat tadi kayaknya terpotong ini cuy mungkin itu aja cuy saatnya saya pamit kita akan lanjut ke video selanjutnya kita lihat angkatan tentara cuy ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you next thank you next dan thank you next bye selamat menikmati